Alhamdulillah Pak, mungkin diawali dari kronologi dari pihak masjid seperti apa, Pak? Jadi kejadiannya itu kemarin ya, hari Rabu ya, tanggal 19 Oktober jam 15.20. Usai pelaksanaan sholat asal. Sebenarnya memang ruangan ibadah utama sudah satu bulan ini tidak dihubungkan karena memang sudah dihubungkan. Itu untuk kegiatan ibadah kita sudah efekuasi ke lantai dasar, di bawah lantai utama. Jadi kejadiannya berawal dari kubah ya, mungkin ada yang kerja, kekeliruannya seperti apa saya belum tahu pasti. Kemudian ada api itu mulai dari daerah, atak daerah kubah. Karena angin juga cukup besar di sini, cepat banget merabatnya. Kemudian Pak, dari pengawal mesin sendiri sudah melakukan pablinasi dengan Polres Metro Jakarta Petra? Sudah, dari kemarin Polres, Polsek, bahkan semalam Polda Metro Jaya sudah berpablinasi. Insya Allah mereka juga akan siap membantu hal-hal terkait dengan kejadian kebentaraan. Sudah ada info untuk hari ini agendanya apa Pak? Mungkin akan ada olah TKP kah atau seperti apa? Karena kan kalau kemarin sudah 4 toker jadi periksa ya Pak? Iya, mungkin ya. Jadi bisa jadi mereka akan olah TKP, lihat suasana karena kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi itu kewenangannya sepenuhnya ada di Pol Polsi ya, di Polda, Polsek, dan Polres. Kalau dari pihak JC sudah ada yang dipanggil Pak sama Polres? Kita belum ada, cuma kemarin sudah berkoordinasi secara langsung dilakukan. Untuk kerugian sudah ada perikiran belum Pak? Belum. Kita yang menghitung kerugian itu kan dinas teknis ya. Dari cipta karya, mungkin juga dari dinas sosial yang punya kemampuan secara teknis. Korban jiwa dipaksikan tidak ada? Korban jiwa alhamdulillah dipaksikan tidak ada nihil ya. Berarti dari JIS yang beliri, siap untuk kerugiannya, Siap, kita namanya memang sudah musibah kayak gini dan kita penanggung jawab lokasi, siap. Pak, dengan adik kerjaan ini, JC ditutup untuk umum atau bagaimana Pak? Untuk kegiatan dialihkannya. Tidak, untuk ruang masjid utama tentu kita tutup, tidak ada akses. Dan untuk kegiatan ibadah kita akan pindahkan ke konvensyen yang ada kubah di sana. Itu ada ruangan besar, cukup untuk sekitar 2.000 orang untuk sholat dan wakilnya. Jadi sementara masjidnya tidak dioperasikan ya Pak? Ya, sementara masjid ini ditutup dan no akses, dan kegiatan semua dipindahkan ke konvensyen. Sampai kapannya belum tahu ya Pak? Sampai kapannya kita tunggu dari dinas teknis ya Pak. Untuk olat TKP dan pusokor tadi memang belum ada koordinasi langsung belum? Belum, tapi ya mungkin mereka akan bertindak secepatnya ya. Dan kita menunggu ketika mereka berkoordinasi ya kita siap. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, ini kubah yang roboh ini sudah pernah direnovasi atau baru renovasi sekali ini? Sudah pernah renovasi kecil-kecil lagi, sedikit-sedikit. Tapi ini yang rencananya renovasi total kubah memang baru kali ini, setelah kurang lebih 19-20 tahun. Tapi sudah dua kali kebakarnya apa ya? Dulu tahun 2002 ya. Jadi kubah juga Pak? Pake kubah, kebagian atas, tapi tidak bisa. Memang ini kejadian yang paling besar. Ini renovasi kubah itu kemarin rencananya nanti mengubah desain atau bagaimana Pak? Enggak, hanya mengubah lapisan. Mulai lapisan dalamnya, dia kan ada beberapa lapis ya. Ada underlayer, ada tengah, ada triplek dan lain sebagainya. Kita hanya mengupas lapisannya, tidak mengubah kerangkanya. Selamat siang sahabat warta kota Lev. Demikianlah keterangan dari Ketua JIC atau Jakarta Islamic Center tentang update kebakaran yang berada di Masjid Jakarta Islamic Center, yang berada di lokasinya, berada di wilayah Koja, Jakarta Utara. Sahabat warta kota bisa melihat di dalam sana sendiri, di mana bangunan puing-puing masih berantakan, karena dijadwalkan atau menurut keterangan dari pihak pengurus, Masjid juga bersedia nantinya jika pihak kepolisian, tepatnya dari Polres Jakarta Utara akan memanggil pihaknya. Dan pada, dari pengurus JIC sendiri juga menjelaskan bahwasannya kegiatan yang berada di Masjid JIC, di alihkan ke ruang Convention Center, yang sahabat warta kota bisa lihat di depan saya ini, yang ini tersedia ruangan besar pula. Sedangkan untuk Masjid Utama, yang berada di wilayah Jakarta Islamic Center, atau Masjid Utama, lokasinya sudah ditutup. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalev.com. Selamat siang, selamat beraktifitas.